Badan Pusat Statistik Tabalong mencatat, pada bulan Agustus lalu, kota Tanjung mengalami deflasi sebesar 1,09 persen. Dengan deflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 4,35 persen. Komoditas dominan penyumbang deflasi yakni kacang panjang 0,31 persen, daging ayam ras 0,24 persen, jagung manis 0,11 persen, cabai rawit 0,10 persen, dan beras 0,08 persen. Komoditas penyumbang deflasi tersebut di bulan sebelumnya merupakan komoditas penyumbang inflasi. Selain itu, deflasi ini pun menyebabkan penurunan indeks harga konsumen, yakni dari Rp134,91 pada bulan Juli menjadi Rp133,44 pada bulan Agustus 2018. Kepala Badan Pusat Statistik Tri Agus Budi Prihanto menuturkan, terjadinya deflasi bulan Agustus merupakan imbas dari beberapa bulan terakhir karena mengalami inflasi. Dan meskipun bertepatan dengan hari raya Idul Adha, namun beberapa komoditas tidak begitu signifikan mengalami kenaikan harga. Kenapa terjadi deflasi ya? Ini adalah terkait dengan beberapa bulan yang lalu ya, bahwa di kota Tanjung 2 bulan berturut-turut terjadi inflasi. Jadi, untuk pada bulan Agustus, walaupun itu menghadapi hari raya Idul Adha ya, tapi harga-harga sudah terkendali. Sehingga dari imbas 2 bulan yang lalu yang terus mengalami inflasi ini, harga sudah turun jadi terjadi deflasi di kota Tanjung. Selain itu, ada beberapa komoditas pendorong inflasi pada bulan Agustus, yakni bayam, tomat sayur, mobil, ikan sepat siam, dan pisang. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.